Sebagai lembaga penyiaran publik TVRI baik nasional dan daerah dituntut untuk mengedepankan unsur kepublikan. Selain itu unsur kedaerahan juga menjadi modal utama bagi TVRI untuk menarik minat penonton lokal masing-masing daerah. Kolaborasi wilayah siaran antar stasiun penyiaran TVRI juga diputuhkan untuk saling bertukar konten daerah dan efisiensi produksi. Menurut Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno, berubahnya budaya konsumsi siaran televisi ke media sosial atau media baru penting untuk diadaptasi di lingkup penyiaran TVRI. Memperhatikan unsur kepublikan dengan menerapkan gaya anak muda di platform media sosial TVRI nasional dan daerah jadi salah satu upaya TVRI untuk hadir di tengah generasi milenial dan gen Z. Masing-masing TVRI penyiaran daerah harus membuka ruang. Ruang jadikanlah ini menjadi sebuah kreatif hub. Jadi tiap TVRI stasiun penyiaran daerah menjadikan entah itu bangunannya, kantornya menjadi sebuah kreatif hub yang memberikan kesempatan buat teman-teman konten kreator untuk bisa berinteraksi. Saya membayangkan bahwa mereka datang ke TVRI dengan nanteng kamera, terus diskusi dengan teman-teman TVRI tentang sebuah program, bikin konten, bikin nonton bareng misalnya. Jadi itu akan menjadi sebuah interaksi yang bagus dan di satu sisi pasti mereka juga butuh audiens kita yang tidak terjangkau oleh internet. Menurut Ketua Dewan Pengawas TVRI, menyediakan unsur kepublikan harus dilakukan baik di siaran teresterial dan siaran di new media. TVRI harus beradaptasi dengan perbedaan pemilihan konsumsi media antara milenial gen Z dan kalangan usia 45 tahun ke atas. Sehingga seluruh lapisan umur bisa mendapatkan manfaat yang sama. TVRI harus konsisten dengan nilai-nilai publiknya dan nilai-nilai publik itu dibutuhkan oleh publik, masyarakat di semua umur, di segala umur. Jadi nilai-nilai publik itu nilai yang universal, generasi muda, generasi tua membutuhkan itu. Nah strateginya kita harus menyesuaikan dengan perubahan ekologi konsumsi media. Maksud saya, untuk halayak yang usianya 45-48 tahun ke atas, kita layani dengan siaran teresterial. Tapi untuk generasi muda, kita layani mereka dengan siaran-siaran di new media. Dengan jaringan digital yang tersebar hingga ke 70% wilayah di Indonesia, TVRI punya keunggulan lebih dibandingkan penyiaran televisi swasta. Menurut staf khusus Kominfo Rian Nugroho, unsur lokaliti atau kedaerahan dan proksimiti atau kedekatan yang dimiliki TVRI, khususnya TVRI daerah, dapat dioptimalkan dan harus digarap dengan baik. TVRI daerah harus mendaerah, itu penting. Tetapi tidak mudah karena teman-teman yang kerja pun sudah tidak tertarik lagi, guru sih yang kecil-kecil ya gitu kan. Ini tidak penasional gitu loh. Tetapi itulah yang harus dilakukan karena TVRI lembaga penyelan publik dan melayani publik tingkat lokal. Tapi yang kata kunci adalah bagaimana proses produksinya efisien. Model baik itu diharapkan digarap dengan kreasi dan cara baru yang diminati masyarakat saat ini, sehingga penikmat loyal TVRI bisa bertambah. Mudah-mudahan ini bisa nanti jadi semacam jangkar begitu ya untuk performan dari TVRI nasional. Nah ya tentunya kita harapkan ada kreasi-kreasi baru ya, ada kreasi-kreasi baru, program-program baru, pengharapan-pengharapan baru ya kan. Supaya ya apa namanya penontonnya yang loyal ya itu semakin bertambah. Sebagai stasiun daerah yang mendukung program siaran nasional, TVRI Jawa Timur juga ikut berupaya mengoptimalkan penyiaran di era digital dengan mengedepankan unsur kepublikan, kedekatan dan lokalitas. Itu dibuktikan dengan penghargaan yang diraih TVRI Jawa Timur dalam anugerah kebudayaan Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemarin juga kita baru menerima penghargaan dari Menteri Kebudayaan ya Bapak Nadiem Noparim terkait dengan anugerah kebudayaan Indonesia. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa TPRI sangat aware, TPRI Jawa Timur sangat aware terhadap kebudayaan lokal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan salah satu bukti nyata ya bahwa kita tetap selalu memberikan perhatian terhadap budaya-budaya yang berkembang di wilayah Provinsi Jawa Timur. Saat ini TPRI terus mengoptimalisasi program siaran di era digital dengan melakukan kolaborasi antar TPRI wilayah Jawa Nusra meningkatkan kreativitas konten siaran dan mengajak keterlibatan insan daerah.